Whatever setelah itu, apa yang terjadi, bahwa gue bisa bilang bahwa gue bertumbuh dengan musik-musik yang lo buat, yang lo create, dan perjalanan kehidupan rohani gue banyak dipengaruhi dengan apa yang lo buat, karya apa yang lo buat, buat generasi. Makanya tanpa mengurangi rasa hormat, jadi saya mau berterima kasih CCC. Jangan lupa nanti kirim nomor kening, saya akan transfer total tagihan saya. Bahkan gue punya kesaksian nih, unik banget nih, gue sampe posting tadi, jadi gue posting tadi, terus gue tag temen gue yang which is, waktu itu satu kos, satu tempat tinggal sama gue. Jadi buat beberapa temen-temen yang mungkin yang nge-follow gue juga, yang masih belum tau tentang cerita kehidupan gue ini, pertama kali gue jadi hamba Tuhan tuh, gue gak kayak sekarang ya pelayanan kemana-mana, at least ada berkat lah dari pelayanan itu, tapi beberapa tahun yang lalu itu, bener-bener susah banget. Jadi seorang pendeta itu susah banget. Apalagi jadi pendeta yang belum orang tau, belum orang kenal, dan gak ada support banget dari orang tua, karena main iman. Jadi gue ngerasain banget, gue ngerasain banget gimana gak makan sampe tiga hari. Nah, gue punya kesaksian yang hidup banget dari album lo, Rayakan 6. Oke. Nah, hari itu, ya lo habis rilis album, lo tur promo kemana-mana, dan gue itu download satu lagu, judulnya Kisah Cintaku, dan tepat di bulan itu, gue gak ada pelayanan. Jadi gue sekolah teologi di Surabaya, gue sekolah teologi, sekolah Alkitab di Surabaya, mesti bayar kos sendiri, satu bulan gue bayar 200 ribu, tapi hari itu, gue gak punya duit sama sekali. Karena gue gak punya duit, maka gue sama temen gue, ada temen gue yang juga jadi hamba Tuhan, sekarang jadi hamba Tuhan luar biasa, namanya Jonathan Manula. Nah, kita itu satu kamar, jadi hari itu, hari pertama, indomie udah habis, beras udah habis, plus air minum juga udah habis. Jadi satu hari itu, kita gak makan sama sekali. Hari kedua, hari kedua, kita udah kelaperan, karena udah semalam gak makan. Hari kedua, kita udah kelaperan, gak ada duit, sepeser pun gak punya, beras habis, indomie habis. Jadi hari kedua itu, demi supaya kita gak mati, karena kelaperan, kita itu minum air keran, seharian. Itu bener banget. Beli aku aja gak punya duit deh. Hah? Beli aku aja gak punya duit deh. Iya. Jadi, beli aku aja udah gak punya duit. Nah, hari itu berat gue itu 52 kilogram, berat temen gue itu 50-an kilogram. Dia dari Medan juga. Namanya Jonathan Manula. Hari kedua, kita sama sekali gak makan, Be. Sama sekali gak makan. Nah, hari ketiga, hari ketiga, begitu gue bangun pagi, gue buka mata, gue liat nih temen gue. Loh, kok dia udah gak gerak? Gue pikir dia udah mati karena kelaperan. Nah, dia itu, dia itu hamba Tuhan, yang sekolah teologi di Surabaya, asalnya itu dari, dari kampung, Dolok Sanggul, di Sumatera Utara. Oke. Yang sama kayak gue juga. Jadi kita ini gembel, belum pelayanan sana-sini, gak ada yang ngundang kita kotbah. Jadi hari itu, karena kita ini hidup ya, dari belas kasihan Tuhan lah ceritanya. Nah, hari ketiga, gue bangun pagi, gue buka mata, kok dia gak bangun-bangun? Sampai, gue goyang-goyang badannya dia. Jo, Jo, bangun Jo, 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 bangun. Tiba-tiba dia lemes, dia buka mata. Loper. Gue akhirnya udah mati, Be. Hari ketiga itu, gue puter lagu lo. Yang judulnya, Kisah Cintaku. Gue puter ulang-ulang. Itu gue inget banget, gue bangun sekitar jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi, sampai jam 6, jam 7 malam, gue puter ulang lagu itu. Kita berdua itu, kita baca Alkitab. Sampai gue bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kok susah banget sih, mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, kok kayak gini sih, tiga hari gue gak makan, gak ada orang yang ngirimin makanan, gak ada mujizat yang terjadi, kita berdua udah kelaperan, dan kita berdua cuma baca Alkitab. Begitu kita baca Alkitab, gue cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, masa iya sih? Masa gue akan mati karena kelaperan? Gak mungkin, Be. Tuhan pasti akan tolong. Justru saatnya, di saat seperti ini, Tuhan itu mau bicara, mau nunjukin siapa Tuhan, buat kita berdua. Nah hari itu, temen gue namanya Jonathan, gue cuma bilang gini, Jom, percaya Jom, Tuhan gak mungkin, Tuhan gak mungkin, biarkan kita mati kelaperan. Hari itu gue bilang sama Jonathan, ayo, kita menyembah Tuhan. Kita baca Alkitab, kita menyembah Tuhan. Sambil kita dengerin lagu-lagu lo, kita dengerin lagu-lagu lo, salah satunya lagu Kisah Cintaku, dan di ref lagu itu, itu bilang gini, Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku. Langsung gue ingat, langsung gue ingat, ayat di Alkitab, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita, daripada kasih Kristus. Baik sakit penyakit, peperangan, bahkan kelaparan, gak ada yang bisa memisahkan kita, daripada kasih Tuhan. Dan gue itu ngalamin, gue gak mau bilang, ini mujizat Tuhan yang, wah atau gimana, tapi gue ngeliat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi hari itu udah sampai jam 11 malam, gak ada yang ngasih makanan, gak ada yang nolong, kita masih nahan perut kita, sampai perut kita udah mulai sakit, badan udah lemes. Tiba-tiba, jam 1 subuh, tiba-tiba handphone gue, handphone jadul, Nokia yang layarnya itu kuning, kuning agak burem, tiba-tiba, bunyi gini, titit, titit, itu bunyi SMS. Dan begitu gue baca, ternyata, bunyi SMSnya itu gini, gue punya temen, dari Jakarta, dia transfer uang, 5 juta rupiah, be. Gila kening gue. Gue sampe bilang, wah, yang jadi masalahnya gini loh, yang jadi masalahnya gini, yang jadi bahan pertanyaan, kalau dia memang niat transfer, kenapa gak dari sore? Iya, kenapa gak pagi-pagi ya? Iya, kenapa mesti harus tengah malam gitu loh. Itu, buat gue sih, gue percaya, itu pasti roh kudus yang gerahin dia, buat nolong kita. Kalau memang, kalau memang dia pengen transfer kan, pengen dia lakuin siang, tapi kenapa mesti tengah malam, sampe SMSnya itu sekitar jam 1, jam 1 tengah malam, satu dini hari. Begitu gue baca, bro, aku transfer uang di rekeningmu, sejumlah 5 juta rupiah, langsung gue bangunin Jonathan, Joe, ayo bangun Joe, ayo kita makan Joe, kita makan di KFC, kita makan di KFC itu, sampai perut kita sakit. Dari sakit, sampai sakit lagi. Sampai sakit lagi.